Saudara bakal calon wakil presiden koalisi perubahan Muhammad Iskandar menilai pernyataan Menteri Agama Yakut Holil Kaumas soal politik identitas seperti seorang bazar alias pendengung di media sosial. Respons ini dibeberkan Muhammad saat menghadiri acara parade dan apel Pancasila Sakti ditugu proklamasi akhir pekan lalu. Cap Bazar yang dialamatkan Muhaimin ke Menteri Agama di ucapkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa itu untuk merespons pernyataan Menteri Agama yang mengimbau agar jangan lagi ada bakal capres-cawa pres yang mengatasnamakan agama untuk merebut kekuasaan. Menyinggung jangan pilih capres yang memainkan politik identitas seperti di Pilgrub melalui... Nah itu omongan bazar. Sebelumnya saat menghadiri acara doa bersama umat Buddha di Solo, Jawa Tengah pada Jumat 29 September lalu Menteri Agama Yakut Holil Kaumas sempat mengingatkan agar melihat rekam jejak capres-cawa pres pada Pilpres 2024. Yakut mengingatkan, jangan memilih pemimpin secara asal-asalan, apalagi pemimpin yang membawa-bawa nama agama untuk kepentingan politik kekuasaan. Yakut meminta hal ini dihindari untuk menghindari adanya polarisasi dalam pesta demokrasi. Tolong dijaga agama, jangan sampai digunakan sebagai alat untuk kepentingan politik. Agama tidak terpisah dengan politik dan sebagainya. Politik itu dijiwai dengan nilai-nilai agama. Tetapi jangan gunakan agama sebagai alat untuk merebut kekuasaan. Ya, menyalahkan yang lain karena berbeda pilihan, karena dasar-dasar nilai-nilai agama itu jangan. Ini hal yang menurut saya harus sama-sama kita jaga sebagai perempuan.